Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kita jumpa kembali dalam rangka untuk menambah wawasan kita terkait dengan literasi berkambil khusus dalam hal tulis menulis Kawan-kawan penyaksi kelas inspirasi menulis Kim dimanapun berada Pertemuan kali ini merupakan bagian kedua terkait dengan tulis menulis Pada pertemuan pertama saya sudah jelaskan terkait dengan penulisan frasa untuk saat ini kita akan melanjutkan kepada klausa kedua hal baik frasa atau klausa sangat terkaitan terat karena ini menyangkut dasar penulisan kita dalam untuk apapun baik penulisan fiksi apapun penulisan fiksi hati ini berbahagia semua hal terkait dengan apa yang saya jabarkan adalah saya ambil dari karya yang saya beli sendiri yang berjudul The World of Writing baik baik untuk lebih jelasnya nanti para penyaksi bisa dilacak di deskripsi video ini di bawah akan saya jabarkan dengan seluasnya baik kita mulai dari definisi apa yang dimaksud dengan klausa banyak sekali pengertian yang dikemukakan ahli bahasa terkait dengan klausa itu sendiri tapi disini saya lebih cenderung memotif dari sisi pengertian bahasa yang dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia dalam kamus besar bahasa Indonesia kamus standar kita klausa adalah kelompok kata yang hanya mengandung satu predikat singkat dan jelas pengertiannya jadi kelompok kata bisa tiga, empat dan sebagainya yang mengandung satu predikat ada pula yang mengertikan klausa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat ada juga ahli bahasa yang lain mengertikan klausa adalah kalimat atau himpunan kalimat yang menjadi bagian dari kalimat majemuk jadi itu ada tiga hal yang saya kutip terkait dengan pengertian klausa itu sendiri kita lihat sekarang ciri-ciri seperti apa klausa disini ada lima ciri-ciri pertama memiliki satu jenis predikat dua tidak memiliki intonasi akhir tiga jika ditambah dengan intonasi akhir maka akan menjadi kalimat jadi bukan klausa lagi empat klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural atau kalimat majemuk atau kalimat jamah lima memiliki subjek secara tertulis dan tidak secara tertulis subjeknya bisa omiting atau hilang atau jelas di dalam susunannya demikian ciri-ciri klausa ditinjau dari struktur kelimatnya klausa dibagi dua yaitu klausa lengkap yang subjeknya ada di depan predikat contoh pemikiran Amjoon untuk menulis sangatlah besar dan dua klausa lengkap yang subjeknya ada di belakang predikat contoh sangatlah besar pemikiran Amjoon untuk menulis klausa pertama disebut klausa susun biasa dan klausa kedua disebut klausa inversi klausa lengkap dapat dilihat dari kelengkapan sebuah unsur subjek dan predikat jika subjeknya di awal disebut klausa lengkap susun biasa dan jika subjeknya ada di belakang sebagaimana contoh tadi maka klausa itu disebut dengan inversi contoh klausa lengkap Amjoon sedang bekerja kemudian istri memasak kemudian Iza sekolah hari ini jadi Amjoon sedang bekerja itu Amjoon sebagai subjek sedang bekerja sebagai predikat kemudian istri memasak itu istri sebagai subjek memasak sebagai predikat kemudian contoh yang ketiga Iza sekolah hari ini Iza sebagai subjek sekolah sebagai predikat hari ini sebagai keterangan Klausa lengkap berkebalikan ya berkebalikan hadirin banyak si Youtube dimanapun berada yang suka atau ingin belajar menulis ditenjau lengkap dan tidaknya atau klausa lengkap tadi berkebalikan dengan unsur lengkap Klausa tidak lengkap berkebalikan dengan unsur klausa lengkap klausa tidak lengkap dapat diamati dari ketidaklengkapan unsur yang menyusunnya alias klausa ini hanya terdiri dari unsur predikat tanpa subjek misalkan terpaksa berhenti menulis atau contoh yang kedua telah tidur sejak tadi tidak telah tidur sejak tadi pagi atau yang ketiga sedang mencuci sarung ditinggau dari ada tidaknya kata negatif atau negasi yang secara gramatikal menegatifkan predikat klausa dibagi dua yaitu klausa positif contohnya Amjun menulis buku dengan perasaan senang dan yang kedua klausa negatif contoh Amjun tidak menulis buku dengan perasaan senang selain kata tidak ini sebagai ciri negatif kata yang dapat menegatifkan suatu predikat misalkan adalah tak tiada bukan dan jangan ditinggau dari kategori ditinggau dari kategori ditinggau dari kategori kata ditinggau dari kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat klausa dibagi empat macam satu kalausa nominal dua kalausa verbal tiga kalausa bilangan dan yang keempat kalausa depan contoh kalausa nominal adalah sebagai berikut Bapak Amjun Petani sedangkan contoh kalausa verbal adalah sebagai berikut Merza menulis buku ilmiah ada pun contoh kalausa bilangan adalah sebagai berikut buku karya Merza ada 10 buah dan contoh kalausa depan adalah sebagai berikut buku karya Merza diterbitkan di penerbit diva pres demikian pengertian kalausa fungsi ciri dan macam-macam kalausa serta kedudukan kalausa sudah saya jabarkan kepada hadirin yang berbahagia untuk lebih jelas sekali lagi untuk lebih jelas saya akan tulis di deskripsi video ini tonton sampai tuntas agar kita memuji bekal dalam dunia kepenuhulisan dan jangan lupa jika suka like jika tidak dislike saja jangan ragu jika suka kalian like bisa dibagikan ke teman terdekat untuk belajar menulis juga atau di subscribe atau bisa dipinjat lonceng agar notifikasi kalian bisa terlaksana atau bisa ada notifikasi sehingga kalian bisa mengikuti tutorial kepenulisan lebih lanjut dari Kim selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati